Intro Terima kasih pemisah Anda masih bersama kami Mas Jaka, kemalasan berujung celaka Memang sudah beberapa kali ya kita mendengar bahwa Harusnya apa yang disampaikan oleh BMKG, BNPB Saya pernah lihat malah ada satu buku potensi atau kerawanan gempa Tapi saya tidak pernah melihat itu kemudian berwujud kepada Sesuatu yang secara masif dilaksanakan oleh semua orang Walaupun memang di beberapa tempat saya Di tempat anak saya bersekolah Mas Jaka di Tangerang Itu pernah ada simulasi gempa bumi Walaupun ketika kemudian setelah itu ada gempa bumi betulan Anak saya bercerita mereka juga panik sampai injak-injakan anak SD Nah pertanyaannya kalau kemudian itu hanya sekedar formalitas belaka Kita jadi orang-orang bodoh Bagaimana Mas Jaka? Ya kalau harus kita akui ya bahwa Kita sebenarnya tahu bahwa kita itu hidup di tanah Yang potensi bencananya sangat besar Kita dikelilingi oleh kita berada di cincin api Kemudian juga cuaca juga kadang ekstrem Ketika hujan begitu intensitasnya begitu tinggi Ketika kemarau juga cukup panjang Tetapi kita sampai sekarang belum terlalu sadar bagaimana kita menghadapi pencana Kalau kita lihat, kalau kita bandingkan dengan negara yang mungkin tipikalnya hampir sama Seperti Jepang misalnya Kita jauh tertinggal dalam kesadaran over terhadap pencana Seperti tadi dikatakan Leo Kalau kita jadi orang bodoh mungkin terlalu ekstrem Tetapi faktanya Tetapi faktanya bahwa kita itu hanya sibuk ketika bencana terjadi Ketika bencana belum terjadi kita sepertinya lupa Bahwa sebenarnya tadi sudah ada peta-peta rawan gempa, rawan bencana Itu kan sudah dibuat Kementerian PUPR pun juga sudah melakukan itu pada tahun 2017 kalau tidak salah Tetapi tidak digunakan secara maksimal di lapangan Sebagai contoh kasus di Palu misalnya Itu ada dua area yang kena likuifaksi Tanah yang bergeser itu Ya, itu kan sebenarnya sudah diketahui sejak lama Tetapi kenapa masih ada banyak bangunan di situ Kenapa di situ bisa diizinkan sebagai perumahan Itu kan sebagai bentuk sebuah kesadaran yang sangat minim terhadap bencana Juga ketika kalau kita berkaca pada kejadian terakhir di Selat Sunda Di sepanjang Pandeglang, Tanjung Luksung dan segala macam Undang-Undang kan jelas mengamanatkan bahwa bangunan hanya bisa dibangun minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi Oh ada aturan di itu ya? Ada aturan di itu 100 meter ya? Jadi tidak boleh langsung nempel dengan laut begitu? Betul, tetapi faktanya kalau kita lihat apa? Itu bertebaran bangunan-bangunan villa, hotel yang di bibir pantai Alasannya kan selalu ekonomi Betul, dan itu kenapa diizinkan? Salah satunya kan ya semestinya kan pemerintah daerah misalnya Kalau ada aturan seperti itu ya tidak menerbitkan IMB dong seharusnya Seharusnya juga tidak menerbitkan sertifikat BPN Kalau ada mereka yang punya sertifikat Dan harusnya tegas dalam hal ini Karena kalau kita tidak tegas, kalau kita masih bermain-main dengan aturan Ya kita khawatir korban akan terus berjatuhan Dalam kasus terakhir di Cisolok, Sukabumi Itu kan sudah diketahui sejak lama Bahwa kampung itu, itu termasuk di daerah yang rawan pergerakan tanah Bahkan kategorinya sedang dan tinggi Rawan longsor berarti ya? Rawan longsor, tetapi ya mereka tetap berada di situ Masyarakatnya tahu itu sebetulnya? Ya kita tidak terlalu mengetahui apakah mereka paham Tapi yang pasti sudah ada pemetaan seperti itu Dan kalau kita lihat kemarin katanya Bupati Sukabumi katanya sudah beberapa kali melakukan sosialisasi Bahwa kemiringan tempat kampung yang tertimpa longsor itu cukup terjahat Dan semestinya ya apa Sebenarnya kita tidak bisa mengandalkan pemerintah saja sebenarnya Kita juga perlu kesedaran dari masyarakat ketika sudah dikasih tahu Pak Maya Bahwa kampung ini rawan longsor, kampung ini rawan pergerakan tanah Ya paling tidak ketika terjadi musim hujan, paling tidak mengungsi sementara Atau dalam istilah apa yang paling frontalnya ya mau gak mau harusnya sebenarnya direlokasi Sebetulnya Sebetulnya kita juga tidak bisa mempertaruhkan nyawa manusia karena situasi seperti ini Masalahnya kemudian adalah ini kan masalah yang sudah terjadi bertahun ya Bertahun-tahun terjadi dan kita belum melihat ada suatu perubahan yang radikal Kalau saya bilang harusnya radikal ini karena bencana ini kan tadi Mas Jaga sudah katakan BNPB memperkirakan tahun ini saja Ya 2500 2500 lagi Lalu kalau begitu siapa yang bisa memulainya ini Karena kalau kemudian semuanya kita tumpukan kepada pemerintah Ya pemerintah ini kan juga harus membagi perhatiannya begitu banyak Pemerintah daerah misalnya gitu Mereka selalu mengatakan ya kita sudah petakan tapi rakyatnya tidak mau pindah seperti yang Mas Jaga bilang Lalu bagaimana? Ya ke dalam undang-undang nomor 24 tahun 2007 Tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana Bahwa penanggulangan bencana itu kan ada di tangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah Tetapi kita tidak bisa hanya mengandalkan dua penanggulangan jawab ini Penanggulangan bencana harus dilakukan secara komprehensif Tidak hanya pemerintah tetapi juga masyarakat Seperti kita bilang tadi bahwa ketika pemerintah misalnya sudah melakukan pemintaan Sudah melakukan sosialisasi bahwa daerah ini rawan bencana Semestinya ya masyarakat setempat juga harus mengikuti atur apa petua-petua seperti itu Tetapi faktanya kan tidak bahwa kita Kita tidak menyalahkan apa mereka yang telah menjadi korban Kita tetap berempati terhadap mereka Tetapi kita juga berharap kejadian-kejadian seperti ini Jangan terulang di masa-masa mendatang Artinya harus ada aware yang betul-betul maksimal Bagi itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, juga masyarakat Karena kalau tidak ada aware dari keseluruh pihak ya saya pikir Upaya untuk mencegah korban terus perjatuhan agak sulit untuk kita ucapkan Pertanyaannya begini mas Jaka kadang-kadang atau bahwa sering Informasi itu sudah diketahui Katakanlah informasi potensi bencana tadi ada 2.500an yang diketahui oleh BNPB Tapi komunikasi atau sosialisasinya kepada lembaga terkait Sering terjadi itu tidak berjalan Ini bagaimana? Itu salah satu yang harus diperbaiki ya Kalau kita lihat dari refleksi kemarin dari BNPB itu kan jelas Secara detail dipaparkan umpamanya bahwa Sekarang untuk erupsi gunung api misalnya Dari 127 gunung api satu masih awas sinabung Kemudian empat masih siaga ada salah satunya anak krakatau Kemudian juga sekitar 400 kabupaten kota itu terancam longcor Kemudian juga ada sekitar 489 kabupaten kota itu terancam banjir Bahkan ancaman terhadap barga itu sekitar 63 juta yang berpotensi terancam banjir Artinya sebenarnya kan sudah detail Dan bahwa bahkan ada peta-peta mana daerah merah, daerah kuning, daerah hijau Itu sebenarnya sudah Itu sudah sampai belum ke pemerintah yang terkait? Nah itu seharusnya langsung disosialisasikan ke pemerintah daerah Dan pemerintah daerah harus betul-betul sigap dalam menyikapi peta-peta rawan bencana ini Karena kalau tidak ya jangan sampai peta-peta yang sudah disusun berdasarkan kajian-kajian Akademis, kajian-kajian dengan menggunakan teknologi Yang hanya cuma indah di atas kertas saja Tetapi di lapangan tidak dijadikan acuan untuk melakukan upaya-upaya Bagaimana mengurangi korban, bagaimana mengantisipasi bencana agar tidak memakan burgan yang begitu banyak Seperti tahun 2018 Informasi yang saya dapat juga Mas Jaka bahwa Anggaran untuk persiapan antisipasi atau mitigasi bencana itu memang sangat kecil Karena mungkin ada juga anggapan salah mengatakan bahwa Ya ini kan sudah takdir, ini sudah suratan Kita tidak bisa melawan kehendak Tuhan Ada bencana, kemudian kita tidak mengantisipasinya Kalau begitu tidak akan ada yang selamat Bagaimana Mas Jaka? Ya di undang-undang sekali lagi di undang-undang 24-2007 Itu dikariskan bahwa pemerintah daerah dan pemerintah pusat Itu harus menyediakan dana yang memandai untuk penanggulangan bencana Idealnya itu kalau kata BNPB itu untuk daerah paling tidak 1% dari APBD Minimal 1%? Ya idealnya minimal 1% dari APBD Anggaran daerahnya ya? Tapi faktanya yang ada Rata-rata itu hanya 0,02 sampai 0,07% dari APBD 0,1 pun tidak sampai? Tidak, tidak sampai Jadi sangat minim Kalau kita lihat kemarin di Pandekilang misalnya Begitu dihantam tsunami Dengan kerusakan yang cukup masif Mereka tinggal memiliki anggaran sekitar 200 juta Dari anggaran Terima kasih telah menonton!